Intro Mengikuti instruksi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona, DPPLDI melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh ruangan kantor DPPLDI di Patal Senayan. Menurut pendahara DPPLDI, Haji Muhammad Amin Hadi, penyemprotan disinfektan dilakukan pada lokasi yang sering dikunjungi tamu. Ia juga turut mengawasi proses penyemprotan itu. Menurutnya, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dan Kementerian Kesehatan, penyemprotan tersebut bertujuan mencegah wabah corona merebak di lingkungan DPPLDI dan masyarakat sekitar. Seluruh warga LDI, mari kita jaga kebersihan. Kita bersih-bersih, mulai dari musola, masjid-masjid. Di samping kita siapkan sanitizer untuk cuci tangan di setiap pintu masuk sebelum kita di tempat-tempat rame. Nah, kemudian jangan lupa ikhtiar kita juga menambah untuk doa kepada Allah supaya semua bisa selamat terhindar dari merebahnya wabah corona. Mari kita jaga daya tahan tubuh dan kebersihan lingkungan secara berkala. Di media sosial, sudah banyak pesantren dan masjid-masjid LDI yang melakukan gerakan bersih-bersih dan penyemprotan disinfektan. Berikut dokumentasinya. Upaya ini merupakan wujud daripada pelaksanaan instruksi pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten yang merupakan bagian daripada social distancing dan physical distancing dengan melakukan upaya-upaya yang secara berkesenang. Terkait dengan penyebaran COVID-19 ini, memang informasi masih simpang siur cuma karena itu bukan kapasitas kami yang menyampaikan yang jelas kami mohon doa dari pandangan semua dan juga usaha kita semua harapannya di gulung tahan sisir ini jangan sampai terjadi wabah COVID-19 masuk di pilihan. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.